Intro Salah satu penyebab kekalahan Persija Jakarta atas Persipura adalah lemahnya lini tengah macan kemayoran yang sangat mudah dilewati. Absennya Tony Sucipto dan Rohit Can pada pertandingan itu membuat lini tengah Persija kocar kacir hanya makan Konate yang bermain bagus. Kini dengan datangnya Syahrian Abimanyu dan pulihnya Rohit Can, lini tengah Persija diprediksi akan semakin kuat. Trio Rohit Abimanyu dan makan Konate akan membuat permainan Persija berubah. Abimanyu akan berduet dengan Rohit Can, sementara makan Konate akan berfokus untuk membantu menyerang. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya lini tengah Persija Jakarta nantinya. Iksan Kurniawan yang masuk pada babak kedua juga bermain bagus, agresif dan berani merebut bola. Dia bisa jadi opsi sebagai starter bukan malah memainkan Dwi Ki Arya. Dengan hadirnya pemain berkualitas, para Jakmania berharap permainan Persija tidak monoton dan lebih bervariasi. Pemain Persija Jakarta, Dwi Ki Arya dikritik oleh para Jakmania di media sosial. Setelah Persija kalah 1-2 dari Persipura kemarin, tagar Dwi Ki out dari Persija ramai di media sosial. Memang pada pertandingan itu, Dwi Ki Arya bermain kurang bagus bahkan mendapat kartu merah. Pengurus pusat Japania, Afrisal Kasrianto sebenarnya enggan mengomentari kritik-kritik tak sedap yang ditujukan pada Dwi Ki. Namun litbang PP de Jakmania melihat terjadi penurunan signifikan pada performa Dwi Ki di pertandingan melawan Persipura. Kami sebenarnya tidak mau komentari hanya memang inilah yang terjadi. Dwi Ki kemarin memang dia terlihat sangat kurang padahal di pertandingan sebelumnya dia oke, ucap Afrisal. Afrisal secara pribadi menyayangkan banyaknya komentar tak sedap Jakmania yang ditujukan pada Dwi Ki. Kalau Dwi Ki dibilang tidak berguna untuk tim, tidak bisa begitu juga. karena setiap pemain pasti ada naik turnya. Toh tim pelatih yang tahu seharusnya kita lebih bijak dalam memberikan kritik ke pemain Papardia.